Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Banu Raya Malam, pemirsa mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan resmi mundur. Dari pencalonannya sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, hal tersebut tak lepas dari nama akhir yang terus dihubungkan akan menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri dari wakub DKI untuk maju di Pilpres mendatang. Akhir yang ditemui di Kota Bandung mengaku siap menaati perintah Ketua DPP PKS jika menginginkan dirinya menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Ditemui di kediamannya di kawasan Setra Duta Kota Bandung, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan membenarkan jika dirinya resmi mundur dari pencalonan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Hal ini karena ada instruksi dari Ketua DPP PKS. Menurutnya kader PKS ini diketahui pada 31 Juli lalu. Dirinya digadang-gadang menjadi cawapres mendapingi Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan. Namun saat ini, santer dikaitkan menggantikan Sandiaga Uno yang maju di Pilpres. Nama akhir pun terus mencuat ke permukaan untuk mendapingi Anies Baswedan di pemerintahan DKI Jakarta. Ahmad Heriawan yang pernah menjabat dua kali sebagai Gubernur Jabar ini akan menuruti perintah pimpinan PKS Pusat. Sementara itu Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Nur Supriyatno enggan berkomentar banyak perihal munculnya nama Ahmad Heriawan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno. Bukan bisa berbeli tanggapan apa-apa ya, karena saya juga tahu ramai dari media, kemudian belum ada informasi apapun yang resmi dari pimpinan partai. Jadi nyanti aja, saya juga senang menikmati hidup tanpa jabatan publik ya. Alhamdulillah saya kan hampir 10 tahun menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, 10 tahun persis menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya wajarlah kita menikmati suasana tanpa beban jabatan publik saat ini. Itu yang saya rasakan pada saat ini ya. Jadi sikap saya nyantai-nyantai saja, saya belum ada informasi resmi apapun dari pihak partai. Tidak masuk tuh. Belakangan Pak Her masuk ke Kabupaten Bandung, siap Kabupaten Bandung. Pas terakhir ketika kita mau daftar, suruh dicabut, siap. Nah itulah kadar terbaik kita, DPRD, siap dicabut. Walaupun beliau kan sebenarnya mau dimana saja, sebagai orang mantan Gubernur insya Allah tidak ada. Nah sekarang dicabut untuk apa? Nah itu yang gelap kita nggak tahu. Karena itu kewenangannya ada di DPP. Ahmad Serewan menjadi salah satu kandidat calon wakil Gubernur JKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri untuk mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden dan wakil presiden. Yuwana Kurniawan, Bandung TV